Baik, kita selalu selalu dengan Ferry dan Deswita. Ini Ferry, Mariadi ya. Masih Mariadi. Beda ya. Enak-enaknya ranci ya. Oke, ini Ferry dan Deswita. Ini sama bapak-bapak ya, anaknya umur sama ya. Sama. Sama, sama. Kita akan berbagi keresahan hari ini ya. Dalam betul tanya-jawab. Diskusinya deh, ternyatanya bukan nanyain apa gitu ya. Soal anaknya. Jawab pertanyaanku dong, jujur apa adanya? Apa adanya? Apakah pertanyaanku dijawabannya? Fitnah atau lupa. Ferry. Fitah atau fakta bahwa kamu makin posesif ke anak perempuan kamu. Ya sudah umur 16, setelah lagi 17 ya. Dan udah mulai, nanti cowok-cowok datang ngapel ya. Enggak dong. Menonton berdua gak boleh. Pasti. Makan bareng keluarganya aja gak boleh minta izin dulu. Kalau pakai baju terbuka, aduh. Baju tuh badan kemanain. Itu semua karena masa lalu. Kamu juga dulunya bandel. Kamu takut. Enggak. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak segitunya. Paling kalau misalnya dia pakai baju-baju buka gitu. Anak gue jalan, ada cowok enggak. Apa mata? Mata, eh? Mata, eh? Tuh, gitu. Berarti ngesel dong suka ngambil peran-peran yang gitu. Wibawa jadi berkurang Iya kadang-kadang orang-orang suka gitu Makanya kan sekarang jengot dipanjang-panjang gitu Kalau bisa sampai segini Tapi jangan lupa Sedahkan aja panjang umis Orang kadang berpikir gini Oh Mary nih Kalau suka di TV Suka bercandaan melawan Aslinya pasti baik juga Lucu-lucu Iya sih Tapi kalau sama anak gue Enggak ada Lucu-lucuan ya Lucunya hanya sama anaknya doang Sama selain itu Jadi gimana Kan zaman sekarang Kalau anak-anak tuh kan bajunya gitu kan Kayak kurangkan bahan Emang irit Mungkin irit kan lagi zaman lagi mau resesi katanya Jadi semua bahan-bahan juga irit Biar tukang jahit juga gak terlalu capek kerjanya Bukan nanti yang tukang jahit Capek nyolok-nyolokin mata cowok yang gitu Nyolok-nyolokin Terus dia dalihnya apa Kalau misalnya baju tuh Dalihnya apa Enggak ini sekarang ketutup ya Enggak gak Turunin Udah lah turun Turunin ini turun Enggak 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 usah Bapak Sabar ya pak Gak apa-apa sebenernya apa yang bapak khawatirkan ketika anak bapak Sakit ya teknik Pasti biasanya kalau bapak-bapak tuh segera gini Aku tahu apa yang dibikirin cowok-cowoknya Iya Pasti yang dibikirin cowok-cowok itu sebenarnya pak Sebenarnya apa sih Pengen tahu deh Kotor pikiran lo Lu pikir gue gak tahu pikiran lo apa Emang jadi gitu Kamu gitu dulu Dulu Sekarang Tetep Tapi kamu bilang gak Apa yang ada di pikiran cowok-cowok itu kan Bila 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 Aku pernah bilang gak bapak dulu Enggak Enggak Aku gak bilang ayah dulu gitu Lea kadang-kadang suka ngembalikin Mungkin ayah dulu juga gitu Ayah tidak seperti begitu banget Karena jamannya berbeda Cuman ayah bisa baca pikiran-pikiran cowok-cowok ngeres gitu Oh gitu ya Kadang-kadang soalnya anak-anak suka gak percaya kalau itu bukan dari pengalaman pribadi Oh iya 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 Mereka berpikir hanya ini aja Anak-anak teori lah ya Bukan Gak usah sama anak aku yang cowok aja Pasti anak aku yang cowok nanya Kalau misalnya aku ngasih tahu dia gitu Ayo dulu gitu ya Iya Gue pernah merasakan itu Dan gue gak mau nanti Lu itu ngerasain apa yang gue rasain tuh gak enak Jangan sampai kayak gitu Apa yang gak enak? Ya whatever lah gitu misalnya Pake motor gak pake helm gitu Pake helm Nah kan deket dong Emang kalau lu pikir kalau lu deket Aspal jadi empuh Enggak dong Ini kaitannya apa? Misalnya gitu Kiringan baju yang baju yang berajak Kalau soal baju kan gak mungkin gue pake tanko Enggak gitu Jadi ya kalau soal kaitan dengan baju si anak perempuan ini kan aku selalu menggambarkan Nah begitu ada cowok yang tertarik sahwat sama kamu Itu dosanya bukan cuma sama kamu Sama siapa dong? Sama aku juga Aku kan sebagai orang tuanya Oh itu salah apa-apa lah Jangan lah Jangan salah saya dong Jadi harus dijelaskan bahwa laki-laki itu memang mudah ter Ya karena visual Terpesona ya Visual gitu ya Secara mata dulu Dan itu memang karena mereka kadang-kadang ya bukan cinta ya namanya ya Iseng Iya Kalau cowok apa sih kalau ngeliat cewek gitu tuh yang pertama dilihat Hapsul lah Oh Hapsul Oke baiklah Oke jujur ya Iya benar Iya 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 Itu kalo menolak coûts doncwa 6-back Ada yang motsul Iya 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 Ini sekalian buat edukasi buat ungefähr maja putri di luar sana ya kan Akhirnya buat edukasi buat remaja putri di luar sana ya kan Nah kalau yang kayak gitu-gitu itu nggak ada untuk menarik apa itu enggak ada karena ternyata itu lebih banyak hal buruknya Iya begitu creepypah ya Betul Blablabla, blablabla, that's what a fitna atau fakta, kamu kan berhijab di tahun 2021, 2020, kamu sempat juga kehilangan pekerjaan gara-gara perubahan ini, fitna atau fakta? Fakta, sempat berpikir untuk gak jadi deh gitu, enggak jadi gini, dulu tuh sempat kayak ada rasa gak percaya diri ketika Setelah pake hijab tuh banyak orang yang jadi kayak ngerasa bahwa, oh kan alim banget, pasti ibu haja, Assalamualaikum Kayaknya orangnya sekarang gak asik deh, terus kayaknya udah gak bisa lagi deh lucu-lucuan kayak dulu, kayaknya udah gak cocok gitu Nah itu tuh bikin aku sempat kayak down banget gitu Tapi akhirnya aku berpikir, maksudnya diberikan petunjuk bahwa bukan salah hijabnya, bukan salah pekerjaannya Memang sekarang itu jalurnya seperti ini, karena aku berpikir gini, kalau misalnya aku buka hijabnya Terus tiba-tiba, ternyata kita sama Maafin aku, kumirsa Kalau aku buka hijabnya, terus job aku banyak, pasti aku akan menyalahkan hijabnya Gara-gara pake hijab nih kemarin bener kan, job gue gak ada gitu Tapi kalau setelah itu terus aku pake lagi, dan aku tetep pake ternyata gak ada juga, berarti kan itu sesuatu yang salah juga gitu Sementara aku berpikir bahwa memang rezekinya manusia itu memang sudah ada yang matang Dan alhamdulillahnya gak ada kerjaan tapi gak susah Selalu ada kemudahan, selalu ada rezekinya ada Selalu ada rezeki di tempat lain yang kita gak sangka-sangka Itu yang akhirnya aku ngerasa bahwa memang ya ini memang udah pilihan aku gitu Jadi semakin mantep lah ya, semakin mantep gitu ya Suka curhat-curhat sama dia juga gak? Iya Pas lagi gak ada dia, iya Gitu Curhatnya apa kalau sama dia ngobrol? Ya banyak lah, kalau dia tuh kan sekarang tuh kayak jadi sebelah badannya aku gitu Waduh, sayang kelihatan Cingklok dong Cingklok Jadi kalau misalnya apa-apa tuh pasti aku nanya dulu sama dia Ya malah banyak berkonsultasi termasuk waktu mau pake hijab tuh nanya dulu sama dia gitu Gimana sih kalau aku pake hijab gitu Terus nanti kalau aku mau buka lagi gimana misalnya kan pasti kan ada Ada pengen buka dia, pengen buka dia gitu Kata dia ya jangan gitu Ya udah Dia yang menguatkan berarti ya Beda atau fakta Ferry? Kalau kamu sering dimarahin sama anak kamu abai, kalau kamu tampil kemayu nih kayak gitu Oh betul, fakta sekali itu Jadi makanya kalau ada abai kamu selalu beragak maco Pastinya Sekarang pun tadi pas mau berangkat Ayah jam berapa live-nya? Oh tidak bisa kamu Marah suka, marah masuk sekolah Jangan sampe lah Marga diri gue hilang Oh, kalau gitu-gitu lah kemaui kemaui uang Makanya jangan dikebiasaan Enggak Sekrupnya pake kendor-kendor gitu Bukan, kadang kan suka lupa ya abis pulang syuting gitu atau pulang mana Abai kan suka gerata-gerata tas Ayah, ini bedak siapa? Nah mungkin bedak ibu-ibu kan punya tas sendiri ya Oh iya iya, kamu jawabnya apa kalau bedak? Oh punya ayah dong Tapi berlinang air mata Begini nak, ayah cari uang Biar keliatan berminyak Iya, akhirnya aku bilang gitu Lalu masuk TV kan banyak lampu nak Jadi harus pake bedak Jadi gak apa-apa ya Gak apa-apa Pakai lipglas dikit Pakai berlangsung dikit Jadi cara jelasinnya agak berbahaya Dari dulu juga gak pernah Oh dari dulu juga gak pernah Gak pernah tau soalnya Dulu kan gak pernah tau biaya yang dikeluarkan Kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang banyak endorse-endor Iya bener Sekarang justru aku membiarkan dia untuk pergi turing sana Pergi kau Ngapain pulang? Yang lain udah pulang Udah tujuh hari di Amerika Udah stay lagi disana Saya gak pulang Jadi yang lain disusulin sama istri-istrinya Aku gak jadi berangkat kan Karena waktunya terlalu panjang Dan abai waktu itu gak bisa ditinggal Karena baru banget Jadi kamu gak nyusul? Gak jadi nyusul Jadi terus dia bilang yaudah aku pulang aja Jangan kau disana saja Kenapa gak boleh pulang? Karena biar kalau dia makin banyak disana Makin banyak endorse yang masuk Oh gitu Alhamdulillah Jadi sekarang kalau dia gak turing Aku usir dia dari rumah turing kau Tapi ada yang kamu khawatirkan gak sih Kalau lagi turing-turing gitu Keselamatan sih Selamat tinggal Mau mengerah kemana Ah bocolok deh Kalau ke sisi-sisi yang itu mak Yaudah lah ya Kita nilai talah aja lah ya Ditipinnya kan jangan ke orang Betul Ditipinnya yang main di atas Jadi kalau yang kenapa-napa Nanti dia sendiri yang kenal Biar rasa Biar rasa Biar toko kelontong Kembali botol ya Ya tapi justru itu yang lebih menyeramkan Buat ini loh Pak Ya Inga karena perempuannya Biar tuh Anak kan Bagi dia loh Anak dia loh Lu bikin baik deh Dan kembali lagi Jangan kemana tadi lu Dan kembali lagi Jangan kembali lagi Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa